Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Ariyanti Dari kelas A319 Akan menjelaskan tentang Rancangan penelitian eksperimen Nah, apa sih Rancangan penelitian eksperimen itu? Nah, jadi Rancangan penelitian eksperimental itu Biasanya digunakan untuk Masa percobaan ya, misalnya Dalam bidang kimia farmasi Kemudian teknologi farmasi Kemudian ada nekrobiologi Dan bahkan mungkin juga Bisa bahan alam Seperti itu Nah, lalu rancangan penelitian eksperimen itu apa sih? Rancangan Yaitu rancangan studi yang dikembangkan Untuk mempelajari fenomena dalam Kehidupan yang Berhubungan dengan sebab dan akibat Jadi ada sebab dan juga ada Akibatnya, itu yang kita pelajari Dalam penelitian eksperimen ini Lalu, korelasi hubungan sebab-akibat Yang kita pelajari Itu dengan memberikan Perlakuan atau manipulasi Pake sucik penelitian Yang kemudian Dipelajari efek perlakuannya tersebut Nah, jadi Ketika kalian Melakukan Penelitian eksperimen ini Nah, itu pasti ada suatu Kelompok yang dinamakan Yaitu Kelompok Perlakuan Kalau perlakuan ini Nanti Nanti Akan dipelajari Efeknya Begitu Nah Kemudian Pasangan eksperimental ini Diwujudkan Dalam bentuk penelitian Yang membagi subjek Penelitian menjadi dua kelompok Yang sama persis Kondisinya Satu kelompok itu diberi Perlakuan Disebut sebagai Kelompok perlakuan Lalu Kelompok lain Diberi perlakuan Atau Tidak diberi perlakuan Disebut Kelompok kontrol Jadi Ada dua kelompok disini Pertama yaitu Kelompok perlakuan Yang kedua yaitu Kelompok kontrol Nah Kelompok kontrol ini Digunakan untuk Sebagai standar Penelitiannya Kita nanti lihat Perbandingan dua ini Ketika yang dibeli Perlakuan Dan ketika yang Tidak diberi perlakuan Atau Kelompok kontrol Seperti Kemudian Dapat tiga ciri esensial Dalam penelitian Eksperimental Yakni Manipulasi Suatu variabel Yang kedua Mengamati perubahan efek Pada variabel lain Dan yang terakhir Pengendalian pengaruh Variabel lain Yang terlebih dahulu Nah Berdasarkan modus Pengendalian situasi penelitian Rencana eksperimen Dibagi menjadi Dua jenis Yakni Eksperimen Murni Maaf Eksperimen murni Dan Eksperimen semu Atau Kauasi Kemudian lanjut Kepada jenis Rencangan Eksperimental Ada tiga ya Yang pertama Yaitu jenis Rencangan Pra eksperimen Kemudian Rencangan Eksperimen Dan yang terakhir Yaitu Rencangan Semu Atau Kauasi Eksperimen Nah Kita balik lagi Yang ke awal Nah jenis Rencangan Pra eksperimen Yang tadi sebelum Sebelum Melakukan Eksperimen Tersebut Itu dibagi menjadi Grup Ada tiga grup Yang pertama Yaitu One Group Design Yang kedua Ada One Group Pre-test Post-test Design Kemudian ada Static Group Comparison Atau Randomized Handle Group Only Design Nah Yang pertama Yaitu One Group Design Itu adalah Penelitian yang dilakukan Hanya satu kelompok Yang diberi perlakuan Atau Dibit tanda X Disini Di Lata saya Ini adalah Grup X Untuk Kelompok Yang diberi perlakuan Tertentu Kemudian Di observasi Akibatnya Atau Jadi Maksudnya disini adalah Si satu kelompok Yang diberi perlakuan Tertentu Tertentu X Kemudian Di observasi Lalu yang kedua Yaitu One Group Pre-test Post-test Design Ini juga sama Sama Artinya Dengan One Group Design Tapi Disini Ada dua Ada dua Observasi Yaitu Di awal Dan di akhir Nah Jadi Disini Ada O1 Kemudian Ada X Di tengah Lalu ada O2 O1 Ini adalah Observasi Pertama Jadi Sebelum Perlakuan Ini di observasi Terlebih dahulu Lalu ada Ada nilai X disini Sebagai Kelompok Yang diberi Perlakuan Tertentu Lalu Setelah Diberi Kelompok Perlakuan Tertentu Akan Diobservasi Lagi Yang kedua Paling Setelah Diberi Perlakuan Jadi Ada dua Yaitu Sebelum Perlakuan Dan Sesudah Jadi Di Awal Dan di akhir Untuk Observasi Kemudian Yang ketiga Yaitu The Static Group Comparison Yaitu Penitian yang dilakukan Dengan dua Kelompok Satu Kelompoknya Diberi Perlakuan Khusus Satunya Lagi Tidak Diberi Perlakuan Disini Ada Tanda Panah Dua Karena Ada dua Kelompok Yaitu Nilai X Sebagai Kelompok Yang diberi Perlakuan Khusus Dan O Satu Atau Observasi Satu Ini Yang diberi Perlakuan Untuk Yang Kelompok Kedua Yaitu Tidak Diberi Perlakuan Sehingga Disini Hanya Ada O Atau Observasi Akitman Langsung Ke Observasi Tanpa Perlakuan Khusus Nah Kemudian Disini Ada Jenis Perancangan Eksperimen Tadi Yang saya Bahas Adalah Pra Eksperimen Lalu Yang kedua Yaitu Eksperimen Nah Rancangan Perlil Eksperimen Itu Adalah Suatu Rancangan Pinti Yang digunakan Untuk Mencari Hubungan Sertak Akibat Yang tadi Sudah Bahas Nah Adanya Keterlibatan Pinti Memberikan Perlakuan Data Variable Bebas Nah Disini Ada Tiga Kelompok Lagi Yaitu Randomize Yang pertama Randomize Control Group Pre-test Post-test Design Yang kedua Yaitu Randomize Solomon Ford Group Design Dan Yang ketiga Yaitu Factorial Design Nah Untuk Randomize Control Group Pre-test Post-test Itu Sama Ya Pak Yang Pre-experimen Tadi Yaitu Ada Dua Observasi Di awal Dan Di akhir Pre-test Dan Post-test Yaitu Observasi Disini Ada Dua Kelompok Satu Kelompok Diberi Perlakuan Dan Kelompok Lain Sebagai Kontrol Disini Ini Ada Dua Tanda Panah Bagi Satu Panah Yang Pertama Ini Adalah Kelompok Satu Yang Kedua Yaitu Kelompok Dua Lalu Satu Ini Ada Observasi Satu Observasi Satu Kemudian Diberi Perlakuan Khususus Lalu Di Observasi Lagi Jadi Observasi Dua Lagi Disini Kemudian Disini Ada Observasi Tiga Langsung Ke Observasi Empat Kelompok Yang Kedua Tidak Diberi Perlakuan Khususus Lalu Yang Kedua Yaitu Orang Demai Solomon For Group Design Itu Adalah Suatu Penelitian Yang Dilakukan Dengan Lebih Dari Satu Kelompok Karena Dikata For Group Design Lebih Dari Satu Atau Empat Kelompok Lain Sebagai Kontrol Kemudian Diobservasi Akibatnya Disini Ada Empat Tanda Panah Disini Ada O Satu Berarti Observasi Pertama Kemudian Ada Kelompok Perlakuan X Lalu Diobservasi Kembali Nah Yang Kedua Ini Itu Langsung Observasi Ya Observasi Ketiga Langsung Ke Observasi Ke Ke Tanpa Adanya Pelakuan Kelompok Pelakuan Nah Untuk Yang Ketiga Ini Ada Kelompok Pelakuan Terus Diobservasi Kelima Atau O Lima Lalu Yang Terakhir Yaitu Observasi Kenam Tanpa Ada Kelompok Pelakuan Lalu Yang Terakhir Untuk Penelitian Experimental Yaitu Factorial Design Yaitu Suatu Penelitian Yang Dilakukan Dengan Banyak Kelompok Yang Mendapat Satu Atau Dua Variasi Perlakuan Secara Persamaan Kemudian Diobservasi Akibatnya Nah Disini Ada Tabel Tabel Pertama Ini Perlakuan Dua Kemudian Tabel Yang Kedua Perlakuan Satu Dengan Tiga Jenis Yang Perlakuan Dua Juga Ada Tiga Dosis Dosis Nol Dosis 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 Ini Adalah Dua Variasi Perlakuan Secara Persamaan Sehingga Membentuk Faktorial Karena Ini Dapat Difaktorkan Jadi Dosis Nol Dengan Jenis Nol Menjadi Rerata Nol Kemudian Dosis Satu Dengan Jenis Nol Menjadi Rerata Satu Nol Nah Dosis Dua Dengan Jenis Nol Menjadi Rerata Dua Nol Sampai Sehingga Dosis Dua Dengan Jenis Dua Menjadi Rerata Dua Dua Nah Lalu Ini adalah Jenis Yang Terakhir Dari Rancangan Eksperimen Yaitu Eksperimen Semua Atau Kuasi Eksperimen Nah Ini Pengertiannya Yaitu Rancangan Penelitian Yang digunakan Untuk Mencari Kemungkinan Hukum Serta Akibat Dan Melakukan Randomisasi Atau Dalam Kondisi Sewajarnya Dan Tanpa Kontrol Lingkungan Yang Tepat Ada Dua Jenis Yang Pertama Yaitu The Time Series Eksperimen Atau Langitudinal Time Study Yang Kedua Itu Non Tandemize Pre-test And Post-test Control Group Nah Yang Pertama Yaitu Penelitian Yang Dilihatkan Dengan Cara Kelompok Yang Diobservasi Beberapa Kali Diobservasi Beberapa Kali Berarti Berulang Sebelum Dan Sesudah Pelakuan Nah Kalau Yang Katikan Observasi Sebelum Dan Sesudah Hanya Sekali Dari Prirancangan Eksperimen Sama Yang Eksperimen Nah Ini Itu Beberapa Kali Bisa Dua Kali Ataupun Tiga Kali Nah Disini Ada Panah Kemudian Ada O Observasi Satu Sesuai Dengan Yang Keterangan Yaitu Diobservasi Sebeberapa Kali Jadi Ada O Satu Kemudian Ada Observasi Dua Lalu Diberi Kelompok Perlakuan Lalu Diobservasi Ketiga Dan Diobservasi Keempat Jadi Disini Observasinya Ada Dua Kali Di Akhir Dan Di Awal Free Test Dan Post Test Kemudian Yang terakhir Yaitu Non Randomized Free Test And Post Test Control Group Ini Dilakukan Dengan Dua Kelompok Tanpa Rambiomisasi Satu Kelompok Diberi Perlakuan Dan Kelompok Lain Sebagai Kontrol Jadi Sepakai Perbandingan Yang Observasi Satu Ini Yang Pertama Dua Tanda Panang Yaitu O Satu Ini Sebagai Observasi Sebelumnya Kemudian Ada Kelompok Yang Diberi Perlakuan Yaitu X Di Panang Pertama Lalu Ada O Dua Yaitu Observasi Kedua Nah Lalu Yang Tanda Panang Kedua Ini Yang Kelompok Kontrol Jadi Tidak Ada Yang Di Perlakukan Diberi Perlakuan Khususus Jadi Hanya Observasi Saja Di Awal Dan Di Akhir Seperti Itu Sekian Dari Penjelasan Saya Tentang Rencangan Kelintian Eksperimen Semoga Kalian Dapat Bermanfaat Juga Dan Dapat Membantu Pemahaman Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Dapat frozen Dapat 1 5 reci 1 Terima kasih.